Oke, halo teman-teman, selamat datang ke video pembicaraan kali ini. Nah, kali ini gue pengen bahas yang soal membaru 4, yaitu mengenai lebih ke desain. Nah, dari soal ini diketahui dead load atau beban mati, disini gue namain sebagai dead load atau DL, itu 950 kN. Dan juga beban hidup atau life load, itu 150 kN. Nah, diketahui itu juga, batang tarik ini membagi panjang 7 meter, tersambung pada bagian web, menggunakan baut berdiameter 22. Nah, ingat, kalau bautnya dalam 22 mm dan satuan internasional mm, artinya kita harus tambahkan 3,2 mm lagi untuk diameter hole-nya. Jadi, diameter hole-nya udah 2,5 mm. Terus... Ini yang digunakan, batas angka kelangsingan maksimal 240, dan... Nah, terus, dari soal ini tuh... Dari soal itu, kan gara-gara dia profil WF, artinya dia profil I, alias I kan. Nah, lalu dia juga bilang, baut berdiameter 22 mm sebanyak 2 baris, disini 2 baris, dengan masing-masing baris berjumlah 4 baut. Nah, dari ini, dari kasus 2 baris dengan 4 baut ini, ini gue dapet dari PPT Astos gue, U-nya adalah, atau faktor shear lag-nya adalah 0,7. Nah, terus diketahui juga, jarak antar baut adalah 3 kali diameter baut, atau disini 3 kali 22. Jadinya, ya, 6-6 jarak antar baut, ya kan. Terus, dan jarak baut pinggir minimal 1,5 kali diameter baut. Artinya, 1... Jarak baut ke pinggirnya adalah 1,5 dari diameter baut, atau 33 mm. Nah, step paling pertama, setelah tadi udah digambarkan, kira-kira udah punya gambaran, dan udah dicatat semuanya. Teman-teman, kita cari P ultimate. P ultimate sendiri adalah rumusnya 1,2 DL ditambah dengan 1,6 LL. Kenapa yang DL faktor itunya lebih kecil sih daripada yang lifelight? Soalnya DL itu hal yang lebih pasti, gitu. Barang-barang mati adalah hal-hal yang lebih pasti yang kita dapet hitung. Tapi orang, hal-hal yang hidup itu lebih gak pasti lah, kayak... Ya, straightforward aja, kayak mana tau beban hidupnya ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil, atau gimana, gitu. Makanya kayak faktornya itu lebih gede untuk memperhitungkan unpredictability itu. Nah, lalu tinggal dimasukkan aja, deadloadnya 9,50, lifelightnya 1,50, itu 1,380, akhirnya. Nah, terus lanjut ke... Dua, kita cari slenderness. Asumsi K yang dipakai itu 1, soalnya, ya, anggapnya itu kondisi paling ideal. Kalau gak ngerti pun, jujurnya gue juga gak terlalu ngerti. Tapi kayak, anggap aja hapalan deh, K sama dengan 1. K kali L per R adalah rumus slenderness sendiri. Terus dia bilang kan tadi, batas angka kelangsingan maksimal 240. Artinya lebih kurang dari 240. Nah, disini kita pengen cari, apa ya, R-nya sendiri. R-nya itu minimalnya berapa sih? Soalnya di dalam pilihan profilnya, kan ini soal desain, kita ujung-ujung harus milih. Maka kita harus cari R minimum ini. Nah, kita harus cari R minimum ini. Kira-kira seberapa sih? Nah, kita dapetnya dari yang slenderness ini. R sendiri adalah radius girasi, rumusnya akar I per A. A, I sendiri ini nanti kan dalam satuan. Ya, contoh aja gue pake MM lah. MM pangkat 4, A-nya dalam MM kuadrat. Terus nanti bakal kalau dibagikan jadi MM kuadrat. Dan kalau di akar, itu jadi MM doang. Makanya biasanya satuan radius girasi itu dalam MM. Nah, lalu lanjut, L yang dimasukin adalah 7.000, dari mana? L tadi kan yang diketahui adalah 7 meter. Ya, kita bikin dalam mm. Millimeter, jadinya R adalah, ya ini tinggal ya putar-putar was doang sih. R ini harus lebih besar dari 7.000 dibagi dengan 240 atau 29,167 mm. Lalu kita lanjut ke yielding. Dari yielding ini kita pengen cari agros minimal untuk bisa menahan yielding. Dan di sini asumsinya adalah seharusnya PPN lebih gede atau sebenernya PU atau P ultimate yang kita dapet tadi. Jadi acuannya adalah, ya tinggal PPN sebenernya PU aja sih. Nah, rumus yielding sendiri apa sih? PPN sebenernya kan 0,9 x Fy x Ag, ya kan? Nah, artinya Ag minimal Ag minimal adalah, ya PU, batas bawahnya lah. Batas bawahnya dari sini kan PU, ya kan? PU per 0,9 Fy. Ini yang dimasukin aja. PU-nya kan tadi kita dapet 1,380 kN. Dikali 10 pangkat 3 untuk samakan satuannya dengan yang di bawah dalam MPa tadi, Fy. Jadi ini dapetnya 6,133,33 mm2. Ini untuk Ag min yielding. Untuk fraktur sendiri, kita juga asumsinya sama aja. PPN harus lebih besar sama dengan 1,380 atau dari PU tadi. Nah, fraktur sendiri rumusnya apa sih? PPN dikali dengan 0,75 x FU x AE. Di sini gue taruhnya min, soalnya ini yang kita pengen kita cari, ya kan? AE min-nya. Atau A gross. Minimalnya lah gitu, ujung-ujungnya. Soalnya kan AE min, rumusnya tadi apa? U x AN min. AN min rumusnya dari mana? A neto, ya rumusnya. AG dikurang dengan, ya, akibat, apa ya? Akibat keberadaan baut itu, atau NDHT x T. Nah, ini gue masukin-masukin dulu variable-variable yang di atas tadi. IPN ini gue misalkan tadi batas bawahnya kan PU, ya kan? Harus lebih besar sama dengan artinya batas bawahnya PU. R-nya 1,380, dikali dengan 10 pangkat 3 gara-gara gue pengen jadiin kilonewton ke newton. Semenengan 0,75 x FU. FU ya diketahui dari soal 400, dikali dengan U. U ya diketahui dari yang tadi, ini. 0,7, dikali dengan AG min, min NDH x T. Ya, ini tinggal diubah-ubah aja ruasnya. N sendiri kan ini apa ya? N ini ya jumlah bautnya, jumlah bautnya tadi kan... Ya, jumlah baut sendiri, akibatnya kalau misalnya dia fraktur, dia bakal lewatnya kayak gini ya kan? Dia bakal lewat 2 baut, makanya N-nya 2. N-nya 2, D-hole tadi yang kita udah dapet, dikali dengan ketebalan dari web. Napa web? Soalnya, ya bautnya tertera pada web ini. Lalu untuk AG min sendiri, ya ini tinggal puter-puter ruas aja sih. Ujung-ujungnya dapetnya 6571,43 ditambah dengan 50,8 ketebalan web. Soalnya ya ini nanti buat dites ke masing-masing webnya gitu. Nah, ini sebenernya kita sebelum masuk, kita sampai ke titik ini, sampai ke titik ini doang dapet rumus ini, kita mulai mengeliminasi. Pertama-tama, gue mengeliminasi yang pertama ini. Kenapa? Soalnya dia nggak memenuhi radius girasi minimal. Di mana tadi yang minimal adalah, mana ya? Nih, 29,167. Tapi dia perlu 27,9 doang, nggak mengenuhi. Ya, radius nggak boleh, nggak boleh dipakai. Terus, gue eliminasi yang keempat ini. Soalnya dia nggak memenuhi, dia tidak memenuhi yielding. Di mana yielding, batas paling bawahnya yielding lah, adalah dia minimal 6133,33. Tapi di sini aja, A-nya kurang dari itu, kurang dari 6.000 bahkan. Oleh karena itu, kita udah boleh pakai juga yang 4. Nah, sisanya ini, sisanya ini, 2, 3, 5, dan 6. Kita harus tes ke dalam fraktur. Soalnya kan dia udah lewat, mereka semua udah lewat yang sandernas, yang radius girasi, sama udah lewat yielding juga, ya kan? Jadi kita harus tes untuk fraktur. Raman-raman kita tes dari yang 2 dulu. Kita masukin TW-nya 9,8 ke AG minimalnya, ya didapatkan AG minimalnya 6,977,83. Terus kita bandingin aja sih, dia menuhi nggak? Dia perlunya gini nih, dia perlunya agros minimalnya itu 6,977. Sementara profilnya aja 6,3,5,3. Ngemenuhin dong. Nah, artinya tidak boleh dipakai. Terus selanjutnya, untuk yang profil 200x200 ini. TW-nya kan 12, ya tinggal masukin aja 12 ke rumus AG minimal. Lalu didapatkan AG minimalnya 7,181. Dimana tidak memenuhi, soalnya ya agros WF 200x200 aja 7,153. Ya kurang 30, kalau kurang 30 doang ya tetap aja nggak memenuhi, gitu ya kan? Artinya kita nggak boleh pakai. Lalu untuk yang WF 250x250, TW-nya 11, kita masukin juga 11 ke rumus ini. Jadi, didapatkan AG minimal untuk yang TW 11 adalah 7,130. Terus kita bisa lihat nih yang nomor 5 memenuhi. Terus yang nomor 6 juga menuhi. Soalnya kan ini dia pakai yang TW 8, kita udah cari tadi yang TW 8. Dia minimalnya 6,977 di sini ya kan? Dia menuhi juga. Nah, sebenarnya dari sini, ini nggak dijelasin di kelas gue sih. Tapi seharusnya ya, seharusnya kita cari selisih. Apa ya? Kan yang udah ACC anggapnya dari ya kriteria tadi itu yang 5 dan 6 ya kan? Dari yang 5 dan 6. Terus, artinya kita harus cari perbandingan atau selisih luas yang, apa ya, luas yang dibutuhkan. Atau langsung diperhatikan aja. Contohnya untuk yang nomor 5. Luas yang diperlukan untuk yang TW 11 kan 7,130. Sementara yang dia berikan adalah 8,206. Selisihnya berapa? Coba hitung. 8,206 kurang 7,130. Dapatnya selisihnya itu selisih 10,76 mm². Lalu untuk yang nomor 6. Nomor 6 dia pakai TW 8. Dimana TW 8 adalah ag-memang tadi, 6,977,83. Dan A yang didapatkan dari soalnya sendiri, A yang didapatkan dari profilnya adalah 7,2,3,8. Maka A selisihnya atau selisih dari A-nya lah adalah 7,2,3,8 kurang 6,9,7,7 Nah, kira-kira dapat 261-an lah. 261, berapa-berapa gitu. Nah, dari sini sebenarnya seharusnya bisa langsung disimpulin ya. Kita bakal ujung-ujungnya pakainya yang 6. Kenapa? Soalnya yang diperlukan aja segini doang. Terus dia cuma selisih segini doang. Artinya dia perlu tambah biaya kayak sedikit dari yang seharusnya gitu untuk ya memenuhi kriteria tadi. Sementara dia harus sementara yang nomor 5 dia sebenarnya perlunya 7 ribu doang. Tapi yang dia beri berapa? 8 ribu ya kan. Alias kita apa ya selisih dari A yang diperlukan lumayan gede. Alias kita harus nampak biaya yang lumayan gede juga. Soalnya ya logikanya dalam pembentukan baja ya apa ya makin gede luas areanya makin gede ya costnya juga makin gede kan logikanya. Nah alias yang paling selisihnya yang paling kecil itu seharusnya yang kita pake. Gitu. Gitu untuk logika gue tapi gak tau sih kayak itu boleh diterapkan atau tidak tapi secara logika seharusnya iya ya. Tapi kalau yang diajarkan di kelas adalah kita sejujurnya harus cek PU per PPN yang paling mendekati 1 dan kurang dari 1. Nah pertama untuk yang nomor 5 sendiri ini gue cari PPN untuk yang lele dulu PPNnya rumusnya sama aja 0,9 kali FV kali AG FVnya diketahui dari soal 250 AGnya 8206 dari profilnya terus dapatkan PPNnya itu 1846350 Newton ya tinggal dibandingin aja sama PU-nya PU-nya kan tadi 1380 kilonewton ya tinggal dijadikan Newton dikali 10.3 didapatkan berbandingnya 0,747 terus untuk frakturnya sendiri PPN semenangan 0,75 kali FV kali AE FV dari soalnya AE ya AE ya tinggal agros dikurang NDHT agrosnya 8206 kurang N N kan tadi ya dari ini frakturnya bakal lewat 2 baut ya kan makanya N nya 2 dikali D hold dikali dengan T webnya ketebalan webnya kenapa ketebalan webnya yang kita pakai ya ingat tadi soalnya bautnya berada di web maka kita pakai ketebalan web disini gitu terus didapatkan ya kira-kira 2 jutaan terus dibandingin langsung 1380 ribu per 2 jutaan semenangan 0,6 lalu untuk block share-nya sendiri untuk block share-nya sendiri ya sama aja kayak tadi harus dari AGV ANV AGT ANT untuk AGV dulu agros dari geser agros dari geser ya artinya tinggal tambahin aja ini semua dari sini sampai sini ya kan soalnya pola retaknya gitu ya inget ini gue gak certain ini gue gak yakin juga pola retaknya kayak gini tapi soalnya kebanyakan sumber yang gue dapet itu pola retaknya mana ya tadi nah pola retaknya itu condong yang bawah sini tapi gara-gara emang kebetulan apa ya kebanyakan sumber itu pola retaknya bagian ini bagian yang diarsir merah di tengah ini itu yang stay dia bukan ketarik juga gitu kebanyakan sumber sih gue dapetnya gitu ya tapi kebetulan gara-gara jarak baut ke ujungnya sama pada kedua sisi pun jadi ya gue mau hitung dimanapun hasilnya bakal tetap sama tapi ya kayak tadi kalau gak sama ini tiga-tiga dan tiga-tiga itu bakal pengaruh banget lalu lanjut AGV sendiri emm AGV kan geser artinya kita mengurutukan ya bagian yang terkena gesernya kan artinya 66 tambah 66 tambah 66 tambah 33 ya bagian ini doang misalnya gue asumsi pola retaknya gini ditambah terus dikali dengan ketebalannya TW ya dikali dengan TW lalu didapatkan 1848 tapi inget untuk geser dikali 2 inget harus dikali 2 soalnya yang bagian bawah juga terkena geser ya kan ada dua sisi yang terkena geser jadi kita harus memperhitungkan itu juga alhasil dapetnya 3000an mm2 untuk ANV sendiri ya rumusnya AGV dikurang dengan NDH kali T nah N sendiri inget dari yang tadi mana ini dari yang konsep aneh tadi soalnya nah konsep yang ini yang kita memperhitungkan luas area tanpa bautnya doang disini itu dia ada berapa baut sih yang kayak terefek dari sini ada 1 2 3 dan setengah dari yang ujung sini ya kan alhasil yang gue masukin sebagai M adalah 3 setengah dikali dengan D hole dikali dengan T T web ya kan iya terus tinggal terus dapet seribuan ini inget dikali 2 soalnya ya dia terjadi pada bagian bawahnya juga dapatkan 3000 mm square terus untuk yang AGT inget ini kan tarik agros dari tariknya lah tariknya sendiri A66 ini area yang terkena nah A66 ini tinggal dikali dengan ketebalan webnya aja 726 terus untuk ANT sendiri ya AG dikurang NDH kali T kan yaitu lumayan universal terus di semua tempat untuk N nya sendiri napa 1 ya inget soalnya dia cuman kena setengah dari yang baut ini dan setengah dari yang baut ini makanya setengah tambah setengah 1 dapatkan 448,8 kenapa sih gak dikali 2 soalnya dia cuman kena pada 1 bidang dia cuman ditarik pada 1 bidang doang gak kayak geser yang terkena pada 2 bidang lalu tinggal dimasukin aja PRN sama upper limit dibandingin doang mana yang paling kecil dapet terus dimasukin ke perbandingannya nah disini gue dapet perbandingannya itu dia lebih dari 1 alhasil ya kejurusnya gue gak tau sih kayak kesimpulannya apa kalau misalnya PU per PRN lebih dari 1 atau gimana tapi ya itu gak masuk kriteria aja kan itu kita keep aja lah untuk sementara terus lanjut ke untuk yang profile nomor 6 yaitu yang WF 300x200 nah disini itu ya gue hitung untuk lele yang dulu PPN 0,9 FY klik AG ya tinggal dimasukin aja FN nya berapa AG nya berapa dari profilnya didapetkan 1628520 terus didapetkan ini perbandingan PU per PPN nya adalah 0,847 ini sejauh ini yang paling mendekati 1 ya kan lalu untuk frakturnya juga kita ngitung juga untuk PPN nya 0,75 kali FU kali AE tinggal dimasukin aja semuanya AE ya AGROS kurang NDH kali T sama aja dapetnya 2 jutaan tinggal dibagi tinggal dibandingin doang dapetnya 0,673 terus kalau dibandingin dengan profile yang nomor 5 itu dia lebih mendengkati 1 ya kan baik dari leleh maupun frakturnya tapi untuk bloksure nya kita lihat lagi untuk bloksure nya sebenarnya bedanya di ketebalan doang sih di ketebalan web nya doang soalnya ya ketebalan nya doang yang berbeda nah gara-gara perbeda nya itu doang sisanya bener-bener sama aja ini di kali 2 soalnya ada 2 sisi ini ingat NDH kali T tadi terus didapetkan ini semua untuk AGT nya yang sama aja tinggal diganti ketebalan web nya doang soalnya ya itu doang yang berubah NDH kali T nya juga T nya doang yang berubah terus dimasukin ke PRN sama upper limit didapatkan yang lebih kecil itu PRN terus dibandingin ngelah didapatkan 2,273 ini makin makin apa ya makin menjauh dari 1 oke lanjut sebenarnya PPN yang kita bakal pake ke dalam untuk pengecekan ini PU per PPN adalah PPN yang paling kecil tapi dalam 2 profil ini PPN yang paling kecil adalah pada block share dan yang ke-6 juga pada block share ya kan tapi kedua apa ya kedua perbandingan tersebut pun gak memenuhi gitu kurang dari satunya makanya dari situ gue gak terlalu menganggap dari situ gue asumsi gue gak menganggap block share aja gue menganggap dia tidak terjadi block share nah untuk solusinya sendiri kan tadi apa namanya untuk solusinya untuk solusinya sendiri ya tinggal ubah-ubah variable aja sih mungkin kasih apa ya usulan gitu yang bisa diubah dari sini kan apanya letak baut antar satu sama lainnya mungkin digedein atau gimana gitu biar bisa gedein AGVnya biar bisa gedein ANVnya biar gak kecil banget lah mungkin itu solusi atau apa ya ya solusi yang bisa diberikan gitu mungkin nanti bisa dituliskan sekalian di kesimpulannya tapi gara-gara gue gak menganggap block sharenya soalnya dua-duanya gak masuk jadinya gue cuman menganggap leleh dan fraktur doang dan dari sini pun yang lebih mendukung adalah leleh dan fraktur dari profil nomor 6 atau 300x200 tadi ya kan itu juga didukung dengan fakta ini yang gue sempet jelasin tadi maka apa ya gara-gara kedua block share tidak menuhi PU per PPN perbandingan ini kurang dari 1 gue gak terlalu nganggep lah terus maka profil yang dipakai adalah WF 300x200 jika mengabaikan block share dikarenakan profil tersebut memiliki PU per PPN yang paling mendekati 1 ya kan jadi kalo misalnya kita cuman perhatiin leleh dan fraktur doang leleh dan fraktur yang paling kecil disini berapa disini kan leleh 1 juta 1,8 juta gitu kalo disini yang paling kecil 1,6 juta jadi yang dipakai kan leleh kan dan yang paling mendekati 1 ya profil nomor 6 ini di backing di apa ya didukung dengan fakta kalo 6 itu apa ya dia gak dia gak nambah banyak banget A nya untuk memenuhi kriteria yang dia seharusnya penuhi gitu alhasil biaya tambahannya ya gak harus sebanyak gitu dibandingkan dengan yang 5 harus nambah banyak banget A selisihnya atau selisih dari A nya nah kira-kira gitu alhasil kesimpulan yang dipakai adalah WF 300x200 dengan alasannya PU per PPN untuk leleh dan juga lebih ekonomis dari segi kebutuhan luas area gitu sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati